Halo beauties, selamat datang kembali di channel gue Jadi gue lagi obses banget sama yang namanya highlighting Karena gue pinjam sama temen gue pas waktu youtube rewind kemaren Dan gue suka banget efek dari highlight itu sendiri Sebenernya gue, pertamanya bukan penggila highlight Tapi itulah gue coba, dan dia merknya City Color Gue seneng banget Dan unfortunately punya dia sold out Jadi karena gue pikir-pikir Ya udah kalo menurut gue City Color bakalan sama aja kan Karena dia mengeluarkan beberapa macem juga Akhirnya gue ngebeli produk yang namanya ini Contour Avax 2 by City Color Tampal gue beli ini Karena harganya affordable banget Pas gue beli di Bazaar di Taman Anggrek Itu cuma Rp135.000 Ini gue bakalan ngasih tau isinya Isinya itu terdiri dari highlight Terus ada bronzer Ada juga contour Yang gue gak suka dari contournya adalah Warna nya terlalu light di muka gue Padahal sebenernya kulit gue lumayan putih Harusnya yang jatuhnya jadi bakalan kayak lebih ngejreng Tapi it turns out terlalu light sih untuk sebuah contour Gue belum pake bronzernya Tapi diliat dari warnanya Kayaknya akan jauh lebih tidak keliatan daripada contouringnya Contouringnya sebenernya gue suka Jatuhnya natural Dan gue gak masalah sih Kok emang gak terlalu keliatan juga Cuma jadinya waste of product Karena gue harus kayak Narik-narik berkali-kali Untuk taruh cuma di hidung doang Sampai akhirnya baru nextnya kemana-mana Cuma mau sekedar kantor Atau cuma mau sekedar kuliah Terus mau pake yang light contour Menurut gue gak masalah sama contournya Karena emang bener-bener jatuhnya bakalan jadi natural Tapi kalo untuk kalian mau ke pesta Atau kalian yang MUA Yang emang mau yang glam makeup Gue gak saranin ini sih Dan kalo ini Itu contouringnya aja Ada kayak shimmer-shimmernya gitu loh Bronzernya Gue belum pernah coba Tapi ya Gue rasa sih Warnanya bakalan lebih Bakalan lebih flush daripada ini Gue lebih suka punya temen gue sebenernya Karena sekali dipake aja tuh langsung keliatan Dia tuh kayak city color juga Cuma dia ada 4 blok Gue lupa namanya apa Jadi gak ada 4 Dia blush blush juga Menurut gue itu affordable sih Karena gak terlalu mahal Pas gue nanya Gue gak masalah 150 Atau 165 Tapi dia sama blush Produk ini Apakah gue sarankan For you yang baru Beginner banget Pengen nyoba Gimana sih caranya contour yang bener Dan gak mau keliatan kayak terlalu hard Kalian gue rekomendasiin untuk membeli ini Gue suka Tapi Kalian emang bener-bener udah profesional Terus kalian mau beli ini Ya gue sarankan mungkin kalian bisa coba yang lain Tapi ya gak ada salahnya Kalau emang kalian mau coba juga Tapi basically gue suka Gue gak nyesel beli ini Malah gue bakalan sering banget pake di tutorial gue Karena jatohnya natural Tapi gak hard kayak yang gue pikirin juga Tuh Untuk kasih rating dari 1-10 Aku bakalan kasih 6 per 10 Kenapa? Karena aku cuma suka sama highlightnya Untuk contournya terlalu terang di aku Tapi ya itu semua menurut aku Dan gak cocok di aku Dan kita kan gak tau kalo misalkan Siapa tau di kalian itu ternyata lebih cocok Jadi ini cuma opini dari aku aja Thank you very much for watching So ya Untuk kalian yang mau beli Silahkan beli Kalian bisa ke online shops Yang jual Karena unfortunately di Indonesia belum ada Sharing is caring Hope you like what I shared Bye Bye